Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pencerita sinetron saleha Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron saleha Yang tentunya semakin hari semakin seru semakin gergetan dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron saleha Untuk episode nanti malam dimana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana nantinya Bella yang akan benar-benar marah besar kepada Ferdi dan juga Tante Siska Atas apa yang mereka lakukan terhadap Nando dan juga saleha Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya untuk menonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Ulah Ferdi yang membongkar rahasia Nando di hadapan saleha Dan karena Ferdi dan Nando juga saleha kini akhirnya berpisah Saleha meninggalkan Nando karena saleha merasa bahwa dirinya telah dihianati oleh Nando Selama ini saleha selalu menderita dan menyiampan petara umat tentang penculikan itu Namun ternyata salah satu dari penculikan yang telah menculik saleha selama ini selalu melindungi saleha Dan selalu menjaga saleha Bahkan saleha satu penculikan itu adalah orang yang sangat saleha cintai Memang dulu mereka tidak kenal dan karena itu Nando akhirnya bisa kenal dan bisa dekat dengan saleha Serta Nando juga berusaha untuk menebut semua kesalahannya Namun apalah daya kini saleha telah kecewa dan akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan Nando Nando yang hatinya hancur mencoba untuk menghajar Ferdi untuk melampiaskan amarahnya Namun untung saja pada saat itu memang Isabella berhasil untuk menenangkan Nando Saat itu Ferdi benar-benar terlihat sangat puas meskipun dirinya babak belur dan dihajar oleh Nando Namun Ferdi berhasil untuk menghancurkan hati Nando dan juga saleha Bahkan ketika Ferdi sedang diobati oleh Bu Siska Saat itu Ferdi menyuruh Bu Siska untuk mengusir Nando dan juga ibunya dari rumah itu ya Karena mengujikan nama baik dan reputasi Bu Siska dan juga Pak Rahmat tercemar Karena di rumah mereka ada seorang kriminal, ada seorang peculik oleh karena hal itu Akhirnya Siska pun menyuruh pembantunya untuk mengemas seluruh baju Nando dan juga Bu Henny Namun untung saja pada saat itu ketika Pak Rahmat dan juga Bella pulang Mereka menyuruh pembantu rumah tangga atau ART disana untuk mengembalikan seluruh baju dan joga barang-barang Nando Dan juga Bu Henny ke kamarnya Rahmat benar-benar marah kepada Siska Atas apa yang Siska lakukan kepada Nando dan juga Bu Henny Pak Rahmat juga menuruti semua keinginan Siska Yaitu untuk membagi dua seluruh harta kekayaan Pak Rahmat Namun mengapa Siska malah masih saja mengganggu Nando dan juga Hanya itu Pak Rahmat memperbicara serius dengan Ferdi Namun Bella mengatakan bahwa berbicara dengan Ferdi itu adalah tanggung jawab Bella disini Bella benar-benar terlihat sangat kecewa Dengan apa yang dilakukan oleh Ferdi sudah beberapa kali Ferdi melakukan hal-hal bodoh Yang tentunya akan semakin mempersulit hidup Ferdi Dan kali ini Ferdi malah melakukan hal besar yang merusak hubungan mereka Hubungan Nando dan juga Saleha Nah sebelum menonton video kali ini Mimin sarankan agar kalian semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin membagikan informasi terbaru Mengenai alur cerita sinetron Saleha Mimin juga menyarankan agar kalian semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian adegan pun berdekati dimana di esokan harinya Bella akhirnya menemui Ferdi dan juga Busiska Bella memarahi Ferdi dan mengatakan bahwa Seharusnya Ferdi tidak memiliki hak untuk menceritakan itu semua kepada Saleha Karena itu adalah hak Nando untuk memberitahu Saleha Tentang apa yang Nando lakukan kepada Saleha Ferdi mengatakan bahwa semua ini Ferdi lakukan untuk membalas rasa sakit hati Isabella Yang ditinggal oleh Nando Ferdi mengatakan jika dirinya tidak bisa melihat mereka bahagia Sementara Isabella selalu menderita Isabella pun marah dan mengatakan bahwa Kamu pikir kakak tidak tahu tentang masalah ini Kakak itu tahu lebih dahulu dari kamu Kamu jauh sebelum Nando memutuskan untuk menikah dengan Saleha Namun kakak tidak pernah memiliki niatan untuk memberitahukan Saleha Karena memang itu adalah hak Nando untuk memberitahukan kepada Saleha Dan tak hanya itu Isabella juga mengatakan Bahwa dirinya tidak perlu dibela dan diperlu seperti itu Karena Isabella bisa mengatasi masalah hatinya sendiri Isabella kecewa kepada Ferdi Karena tubuh menjadi seorang laki-laki yang tidak berperasaan Karena Ferdi tidak memikirkan perasaan orang lain Saat itu Bella benar-benar terlihat marah Karena Bella merasa bahwa Ferdi sekarang adalah Ferdi yang dididik sejak dulu Oleh Tante Siska Dan hasil dari didikan Siska ternyata seperti ini Ya wajar saja karena memang Siska juga seperti itu Siska selalu memikirkan harta-harta-harta Dan semuanya keinginannya harus tercapai Oleh karena hal itu Ferdi juga sekarang bersikap seperti itu Karena memang dari dulu Siska selalu memanjakan Ferdi Dan menuruti semua keinginan Ferdi Dan bahkan Siska akan mati-matian membela Ferdi Meskipun Ferdi sudah jelas-jelas salah Wah 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 hari makin hari makin seru ya Makin gereget dan makin membuat kita semua penasaran Mungkin kali ini Bella akan benar-benar tegas kepada Ferdi Dan mungkin Bella akan mengancam Ferdi Jika Ferdi sampai melakukan hal-hal yang lainnya Dan lagi-lagi menyakiti Nando ataupun Saleha Mungkin Bella akan meninggalkan Ferdi Dan Bella akan pergi ke luar negeri Demi untuk bisa jauh dari Ferdi Dan Bella tidak mau menganggap Ferdi sebagai adiknya lagi Ya mungkin dengan cara seperti itu Ferdi bisa berpikir Ya sebenarnya Ferdi sangat menyayangi Isabella sebagai kakaknya Namun tidak kan yang Ferdi lakukan demi untuk membuat Bella bahagia itu adalah sebuah hal yang salah Dengan cara seperti itu Nah kira-kira apakah nantinya setelah ini Ferdi akan berubah makinnya Nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan Sinetron Saleha Yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 Hanya di SETV Namimi rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi seputar Under cerita Sinetron Saleha Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua Yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Jika ada kesalahan Mimin mohon maafi Mimpamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!